Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo, terima kasih kamu udah klik video ini Aku Tamara Delve Hari ini aku akan menceritakan Kisah mistis Tentang seorang gadis Yang dijadikan tumbal Untuk pembangunan sebuah jembatan Di Malaysia, inilah kisah Tentang hantu Janet Now, it's summer too Sebelum masuk ke ceritanya Aku mau minta tolong kalian dulu Untuk support channel aku dengan klik subscribe Terima kasih Sekarang kita masuk ke ceritanya Cerita tentang hantu Janet ini Memang populer di sekitar Era tahun 70 sampai Tahun 80an Banyak versi yang berkembang Di sana, namun Setiap versi memiliki kesamaan Yaitu bahwa Hantu Janet ini kerap kali Mengganggu Di sekitar tahun 60an Dikatakan bahwa di daerah Sarawak Malaysia ini Sedang dilakukan banyak pembangunan Dari mulai pembangunan jalan Jembatan Rumah sakit Serta bangunan-bangunan lainnya Namun dikatakan seringkali terkendala Karena adanya gangguan Makhluk halus Entah dari mana awalnya Mereka mempercayai Apabila mereka Tidak mau diganggu oleh Sosok makhluk halus Mereka harus memberikan Tumbal Dan Membuat ritual Sesembahan Dan kabar yang beredar Mereka harus memberikan Tumbal Kepala seorang Gadis perawan Untuk makhluk halus Yang kerap kali Mengganggu Entah awalnya kabar Dari mana Sehingga mulailah Banyak orang yang Mengikuti kabar tersebut Sehingga setiap Terjadinya kasus penculikan Di daerah kucing Kerap kali orang percaya Bahwa penculikan itu Berhubungan dengan Ritual sesembahan Di penghujung Tahun 1968 Kisah Janet ini dimulai Janet ini adalah Seorang gadis cantik Keturunan Tionghoa Dia memiliki rambut yang panjang Berwarna hitam Kulitnya putih Matanya sipit Menurut kebanyakan orang Dikatakan bahwa Janet ini adalah Orang yang sangat ramah Dan Janet ini Bekerja sebagai perawat Di hospital umum Sarawak Nasib buruk pun Menimpa Janet Pada suatu malam Setelah ia menyelesaikan Pekerjaannya di rumah sakit Ketika ia hendak Pulang ke rumahnya Jadi Janet ini Selalu pulang pergi Dari rumahnya Menuju tempat kerja itu Dengan jalan kaki Pada malam itu Ternyata Janet Tidak pernah Sampai di rumahnya Karena di tengah jalan Ia dihadang oleh beberapa orang Yang tidak dia kenal Kemudian Janet Diculik Dan dibunuh Keesokan harinya Orang tuanya bingung Karena tidak mendapati Janet ada di dalam kamarnya Orang tuanya ini Mulai mencari Keberadaan Janet Dari mulai Ke tetangga Ke teman-teman Janet Sampai ke rumah sakit Tempat Janet Bekerja Namun Tidak ada seorang pun Yang mengetahui Keberadaan dari Janet Kecemasan orang tuanya ini Memuncak Hingga akhirnya Mereka memutuskan Untuk menghubungi polisi Dan meminta Untuk Mencari Janet Orang tua Janet ini Mengatakan bahwa Janet hilang Setelah ia pulang Dari tempat kerjanya Polisi kemudian Mencari keberadaan Janet Ke beberapa tempat Pada saat polisi Sedang melakukan pencarian Tersebarlah rumor Yang mengatakan Bahwa hilangnya Janet ini Erat kaitannya Dengan Proses ritual Sesembahan Karena pada saat Hilangnya Janet Pada saat yang sama Pulaklah Mereka sedang melakukan Pembangunan Jembatan Sato Dipercaya Jembatan itu Sempat terkendala Pembangunannya Karena Gangguan Makhluk halus Dan banyak orang-orang Yang melakukan Pembangunan itu Mencari Tumbal Agar mereka Tidak diganggu Oleh Makhluk halus Selang beberapa lama Kemudian polisi Menemukan jenazah Seorang wanita Polisi langsung Menghubungi keluarga Janet Dan memberitahukan Telah menemukan Jenazah seorang wanita Kemudian Orang tua Janet ini Disuruh datang Ke sebuah rumah sakit Datanglah orang tua Dan pada saat itu Mereka menuju Ke ruang jenazah Dan betapa Kagetnya Orang tua Janet Ketika melihat Jenazah wanita itu Telah berlumuran Darah Tanpa Kepala Dari keterangan Polisi Dikatakan bahwa Mereka menemukan Jenazah wanita itu Di pinggir jalan Sudah Tanpa Kepala Orang tua Janet Meyakini bahwa Itu adalah Anaknya Dari seragam Perawati yang Sering digunakan Oleh Janet Jenazah Janet Akhirnya dibawa pulang Oleh keluarganya Pada saat perjalanan Menuju ke rumahnya Orang tuanya Betapa Sangat sedih Sakit hati Dan tidak percaya Dengan apa Yang telah Mereka saksikan Jenazah Janet Ini kemudian Disemayamkan Di rumah Keluarga Janet Pada saat itu Orang tuanya Memakaikan Janet Pakaian berwarna merah Sepatu berwarna merah Dan Menyelipkan Sebuah payung Berwarna merah Di peti mati Milik Janet Menurut Kepercayaan Tionghoa Apabila Jenazah Seorang perempuan Dipakaikan Baju berwarna merah Maka rohnya Akan kembali Dalam Keadaan Dendam Mungkin itu juga Tujuan dari Orang tuanya Janet Memakaikan Janet Baju berwarna merah Mereka ingin Janet ini bangkit Kembali dan Membalas dendam Atas kematian Janet yang Tidak wajar Tidak lama dari Kejadian meninggalnya Janet Orang-orang Di sekitar sana Percaya Bahwa Sering kali setiap Malam melihat Wanita Berbaju merah Menggunakan Sepatu merah Dan membawa Payung Berwarna merah Mereka percaya Itu adalah Hantu Janet Kerap kali Hantu Janet Ini terlihat Berjalan-jalan Di daerah Kampung Kudei Dan Bintangor Daerah Kawasan Satok Mereka percaya Sebenarnya Janet ini Meninggal Dengan cara Dipenggal Dan kepalanya Ditaruh Di struktur Bangunan Jembatan Satok Awalnya Mereka seringkali Melihat Hantu Janet Ini hanya Berjalan-jalan Di kegelapan Malam Namun Lama-kelamaan Hantu Janet Ini mulai Mengganggu Dengan muncul Secara tiba-tiba Di tempat Yang gelap Atau bahkan Di tengah jalan Sehingga Orang-orang Yang melintas Ke daerah sana Tiba-tiba Mengalami Kecelakaan Dan ada juga Yang mengisahkan Bahwa Hantu Janet Ini kerap kali Menghentikan Mobil Dan minta Untuk diantar Ke suatu tempat Ketika Ia sampai Di suatu tempat Yang dituju Dengan sekejap Mata Wanita berpakaian Merah Yang diduga Adalah Hantu Janet Akan menghilang Dengan tiba-tiba Dan hanya Meninggalkan Bau busuk Dari beberapa Orang pun Mengisahkan Bahwa Hantu Janet Ini juga Suka Meminta Seorang laki-laki Yang sedang Mengendarai Mobil Untuk berhenti Kemudian Diajak Untuk menonton Tayangan Wayang Tengah Malam Menurut Cerita yang Beredar Memang itu Adalah Kebiasaan Janet Untuk Menonton Tayangan Wayang Di tengah Malam Namun Ada juga Yang mengatakan Dari Kesaksian Operator Kapal Ferry Di Sungai Sarawak Yang mengatakan Kerap kali Setiap malam Ia melihat Seorang Wanita Menggunakan Baju Berwarna Merah Meminta Untuk Diseberangkan Dengan Kapal Ferry Tersebut Namun Belum Sampai Diseberang Sungai Wanita Itu Bau yang Sangat Busuk Dan Uang Yang Dipakai Oleh Seorang Wanita Yang Menggunakan Baju Merah Itu Ketika Dicek Hanya Berupa Daun Kering Atau Bahkan Uang Palsu Yang Sering Digunakan Pada Saat Upacara Kematian Di Kebudayaan Tionghoa Maka Daripada Itu Operator Kapal Ferry Tidak Lagi Mau Melayani Untuk Menyebrang Sungai Sarawak Melebihi Pukul 10 Malam Karena Mereka Sangat Ketakutan Dan Ada Sebuah Cerita Lagi Yang Katanya Beredar Bahwa Hantu Janet Ini Kerap Kali Terlihat Di Rumah Sakit Tempat Ia Bekerja Maka Daripada Itulah Banyak Orang Yang Tidak Mau Menceritakan Kisah Janet Atau Bahkan Hanya Untuk Menyebut Namanya Karena Mereka Ketakutan Akan Didatangi Oleh Hantu Janet Karena Terkenalnya Kisah Tentang Hantu Janet Ini Sampai Sampai Dibuat Menjadi Salah Satu Komik Di Jepang Dan Menurut Informasi Yang Aku Dapat Di tahun 1940 Ritual Ritual Sesembahan Ini Sempat Tidak Diperbolehkan Dan Dikatakan Haram Dilakukan Di Daerah Sarawak Nah Kalian Yang Mungkin Tau Boleh Ceritain Sama Aku Di Kolom Komentar Tentang Hal-hal Yang Beradar Semacam Itu Nah Kalau Di Indonesia Memang Ada Juga Kepercayaan Mitos Tentang Harus Memberikan Tumbal Apabila Akan Membangun Suatu Bangunan Tapi Beda Tumbal Bukan Hanya Seorang Gadis Bisa Hewan Bisa Anak Kecil Bisa Anggota Keluarga Tergantung Permintaan Dari Makhluk Halusnya Katanya Begitu Dan Aku Juga Mau Menanyakan Kepada My Gangs Yang Ada Di Malaysia Apakah Kisah Tentang Hantu Janet Ini Masih Tersebar Di Malaysia Atau Adakah Dari Kalian Yang Pernah Diganggu Oleh Hantu Janet Nah Kalian Kalau Yang Punya Versi Lain Dari Hantu Janet Ini Boleh Diceritain Di Kolom Komentar Sekian Episode Summer Hari Ini Terima Kasih Kamu Udah Nonton Jangan Lupa Untuk Selalu Support Channel Aku Dengan Klik Subscribe Di Like Dan Juga Dinyalakan Lonceng Notifikasinya Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Bye Bye